Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya, Sabrina di channel 6A20 Menit yang tidak bosan-bosan memberikan anda semuanya muran kesempatan kali ini kita buat film berdasarkan rikis kawan-kawan yang berasal dari film Hong Kong yang beralur komedi, mendebarkan, konyol, seru, dan masih enak ditonton karena film ini diperankan oleh tokoh terkenal nama pemerannya Stephen Chow Langsung saja kita mulai alur ceritanya di awal cerita ada dua orang polisi yang agak berani Chengbyu dan Likam mereka berdua mendapatkan perintah atasan untuk menginvestigasi sebuah kasus di Hang Ha setibanya di sana, mereka tidak melihat ada satupun orang di dalam gudang pabrik bukannya investigasi mereka berdua malah berdebat, Likam pergi meninggalkan dia seorang diri Chengbyu yang masih di dalam gudang melihat-lihat seperti ada orang yang aneh dan menelusuri tempat itu benar saja keseligaannya ia pun ketahuan oleh anak buah sindikat narkoba terjadi buku tembak Chengbyu beraksi seperti layaknya Chenggyi Cha Chengbyu pun tertangkap yang dimunuh dan di lain tempat, Likam yang sedang menyater mobil merasa kuatir dengan temannya itu dan langsung memutarkan mobilnya untuk kembali Chengbyu pun yang telah tewas di atap mobil temannya kemudian di lain tempat Chengbyu yang berada di dalam akhirat tidak menyadari bahwa jadinya telah meninggal dia pun baru sadar setelah melihat di sekelilingnya bahwa dia telah di alam akhirat mulia hakim pun mengsidangnya lalu berkata Chengbyu yang tidak terima bahwa dia dituduh melakukan bunuh diri memintanya pada mulia hakim untuk menghidupkannya kembali dan menyelidiki kasusnya itu hakim dan Chengbyu pun bernegosiasi lalu Chengbyu menyuap hakim agar dia bisa pergi ke alam dunia sang hakim pun berkata ada dua hal yang harus kau ingat siapapun yang mempunyai tanda lahir seperti ini akan menjadi penyelamatmu dan jika seperti ini ia akan menjadi malapetaka untukmu yang mulia hakim memberikan sebuah hadiah yang berisi mantra berganti lokasi di tempat pusat pendidikan sekolah polisi ada sekumpulan peserta didik baru yang memegang antrian nomor urut satu dan melihat dokter cantik yang berada di ruang tiga melakukan pergantian nomor dengan trik sulapnya dengan rekan-rekannya akhirnya digagalkan oleh petugas polisi yang sudah berada di sana Chengbyu yang berada di ruang pemeriksaan kesehatan nomor satu melihat tanda yang berada di bokong Stephen Chow yang bertanda dia adalah penyelamat untuknya memasuki ruang persenjataan Stephen Chow dan Likam mengambil senjatanya Chengbyu yang berada di sana menukar senjatanya dengan senjata Stephen Chow sesampainya di lokasi berhasil berkat bantuan Chengbyu diganti tempat di kediamannya Likam dia sedang melakukan ritual doa leluhur untuk meminta kekuatan di tempat lain ada Stephen Chow yang sedang memindahkan barang-barangnya di kediaman barunya melihat seorang gadis yang sangat cantik dan Stephen pun terpana melihatnya dan gugup ketika dihampiri wanita itu melihat barang bawaannya berantakan pimpian Chen membantunya di kediaman barunya Stephen Chow dikagetkan kedatangan sosok hantu Chengbyu Stephen Chow kaget dan ketakutan Chengbyu pun menampakkan wujudnya berkata akhir yang ada artinya kau penyelamatku Stephen Chow yang tidak mau meneruti perkataan hantu itu ia pun selalu mendapatkan kesialan setelah kejadian itu Stephen Chow setuju untuk membantunya Chengbyu dan Stephen Chow melakukan kesepakatan Chengbyu ingin Stephen Chow membantunya untuk menceritahu siapa yang telah membunuhnya dan ia akan membantunya mendapatkan wanita itu dan dipromosikan Stephen Chow berkata bagaimana aku bisa mempercayaimu sebelum aku mendapatkan gadis itu berganti hari dan tempat Stephen Chow dan Chengbyu sedang berada di lokasi syuting pipian Chen untuk melakukan aksi pertamanya mendekati pujian hati di lokasi datanglah sekumpulan bandar narkoba bersama Tuan Tang Li untuk melihat hasil syuting iklan dan berayu pipian Cheng disana ada Stephen Chow yang membantunya malah dia yang dihajar komplotan penjahat itu berganti lokasi tempat dan waktu Stephen Chow dan Li Kam mencari petunjuk dan Stephen Chow yang ketahuan diserang oleh anak buah Tang Li untungnya Chengbyu membantunya dengan menembakkan satu peluru dengan ilmu mantra dan satu pesatu anak buah Tang Li tumbang berganti scene di kantor polisi Stephen Chow dan Li Kam dipanggil oleh kepala atasan karena sudah memecahkan kasus narkoba Stephen yang merasa bergembira akan dipromosikan malah seniornya Li Kam yang mendapatkan promosi jabatan itu Stephen yang kesal akhirnya melakukan sesuatu bersama Chengbyu dengan menggunakan mantra cabul diganti scene di kediaman Li Kam pipian Cheng ingin mengenalkan pacar barunya son tak kaget Li Kam pacar baru anaknya itu adalah Stephen Chow mereka pun makan malam bersama berganti tempat Tuan Tang Li meminta bantuan kepada guru Kim untuk mengalahkan Stephen Chow dan guru Kim memberikan jimat pelindung pagi harinya Stephen Chow mendatangi kenyaman pipian Cheng untuk menggunakan mantra cabul itu kepada pacarnya sendiri berganti berganti scene Stephen Chow mendatangi gudang yang telah membunuh paman Chengbyu untuk mencari bukti hal hasil Stephen Chow ketahuan oleh anak buah sindikat narkoba yang berada di sana paman Chengbyu membantunya melawan mereka semua Tuan Tang Li kabur dan meminta bantuan kepada guru Kim untuk mengalahkan Stephen Chow dan hantu paman Chengbyu yang telah ia bunuh Likam yang sedang melakukan ritual doa meminta bantu kepada leluhutnya untuk mengurung hantu paman Chengbyu ternyata dibalik itu semua sudah direncanakan oleh guru Kim yang menyamar sebalik leluhutnya Likam untuk menangkap hantu paman Chengbyu Stephen Chow yang tidak sengaja mendengar ritual doa Likam mengetahui dibalik kejadian itu semua ternyata ayah PPN Chen yang melakukan itu semua Stephen Chow marah dan kesal dengan ulah senilatnya itu Kampun heran kenapa paman Chengbyu belum kembali setelah dilepaskan mantra yang menempel pada pistol itu lalu Likam melakukan ritual leluhutnya itu untuk mencari tahu dimana paman Chengbyu dan cara satu-satunya menurut leluhut Likam dia pun menuliskan mantra penangkal pada tubuh Stephen Chow Likam mendapatkan ide cara menyelamatkan paman Chengbyu dengan cara melakukan eksperimen racikan yang berbahan tahi kucing di atas altar kencing perawan kentut Buddha setibanya di markas Tuan Tangli Likam menuangkan ramuan yang telah dipiltra menjadi senyawa penghilang mantra ternyata perangkap peti mati itu telah dipalsukan dengan peti yang asli berada di tangan guru Kim Stephen Chow pun berhasil membebaskan paman Chengbyu dengan pistol air aksi yang ditarung pun terjadi paman Biyu yang tidak bisa membantu karena jati dirinya hilang karena yang digunakan kencing wanita perawan bukan kencing pria pejaka paman Biyu yang telah kembali jati dirinya yang disiram oleh Likam dengan air kencing pejaka Stephen Chow beraduh kekuatan dan mereka pun berhasil mengalahkan guru Kim dan Tuan Tangli paman Biyu berhasil balas dendam dan kembali ke alam akhirat paman Biyu pun disidang di pengadilan alam akhirat paman Biyu yang tidak terima keputusan hakim karena tidak bisa masuk ke dalam surga paman Biyu berkata kenapa tidak bisa aku sudah membuktikan aku orang yang baik hakim pun berkata kau tak untuk menuju surga sudah dibatasi surga sudah penuh kualifikasimu tidak memenuhi syarat paman Biyu berkata lalu apa yang harus aku lakukan mulia hakim pun berkata kamu bisa berinvestasi melewati antrian sebagai imigran investasi dan apakah kau membawa uang kata mulia hakim paman Biyu yang tidak mempunyai uang dipersilahkan masuk neraka secara gratis dan tiba-tiba penyelamat paman Biyu pun datang membawakan uang yang banyak dan ponis mulia hakim pun memberikan gerbang surga untuk paman Biyu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati